Pemirsa, jika hari pertama dan kedua lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi, maka pada hari kedua pasal lebaran tempat wisata dipadati warga. Selain ancol dan ragunan, tempat wisata lainnya yang jadi favorit, mana lagi jika bukan Taman Mini Indonesia Indah. Setidaknya 40 ribu wisatawan datang untuk menikmati berbagai wahana yang ditawarkan. Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Di hari kedua pasal lebaran, tempat wisata yang dikenal menawarkan wahana khas Indonesia ini masih menjadi tujuan favorit untuk menghabiskan libur lebaran. Batiknya wahana serta luasnya Taman Mini Indonesia Indah membuat wisatawan tak segan-segan untuk berwisata bersama keluarga. Salah satu wahana yang diserbu penghujung yaitu kereta gantung. Wahana ini selalu menjadi favorit wisatawan karena hampir seluruh keindahan Taman Mini Indonesia Indah akan terlihat dari ketinggian. Mungkin lumayan lengkap ya, ada museumnya, ada apa namanya, mengenal wisata, ada kereta gantung, ada anak saya, ada mengenal wisata, apa namanya, daya Indonesia, mungkin seperti itu. Yang paling favorit apa nih? Yang paling favorit mungkin monorail ya, monorail sama kereta gantung ini, kalau saya ya. Setiap harinya sekitar 40 ribu wisatawan baik lokal maupun mancanegara datang ke TMII. Pengelola Taman Mini Indonesia Indah menargetkan 300 ribu jumlah pengunjung selama libur lebaran. Berbagai wahana ditambah agar para pengunjung tak bosan berwisata ke tempat ini. Ini merupakan wahana rekreasi berbasis budaya, di mana di situ ada budayanya, ada funnya, ada tradisinya, dan sebagainya untuk mereka bisa berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Hari lebaran telah usai, namun libur lebaran masih saja panjang. Nah, untuk Anda dan keluarga Anda yang bingung untuk menghabiskan akhir pekan Anda, Anda bisa datang ke tempat ini, Taman Mini Indonesia Indah yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Berbagai arena disediakan di tempat ini, seperti kereta gantung, sepeda air, dan juga berbagai anjungan dari setiap provinsi bisa Anda dilihat di sini. Dan yang paling istimewa adalah Anda bisa melihat pulau-pulau kecil versinya Indonesia ada di tempat ini, di Taman Mini Indonesia Indah. Dari Jakarta, Irwan Syombing, Adi Steven, MNC Media, melaporkan. Terima kasih telah menonton!